Hai assalamualaikum Selamat datang di channelnya Claudia Sisoyo Kali ini Claudia mau membahas tentang Kekurangan dan kelebihannya Satu produk pembayaran transaksi Yaitu OVO Tapi sebelum Claudia panjang lebar ngomong Claudia mau ngucapin Selamat menunaikan ibadah puasa ya Buat temen-temen Jangan mokel-mokel Langsung aja ya Claudia mau membahas Satu produk Aplikasi yang lagi populer Yaitu OVO Claudia udah nyater Disini udah ngerangkum Apa itu OVO OVO adalah sebuah aplikasi smart Yang memberikan Anda layanan Untuk pembayaran transaksi Secara online Banyak banget sekarang Dimana-mana di toko Di Mall-mall yang kerjasama dengan OVO OVO sendiri itu Lebih mudah Memudahkan kita untuk Pembayaran temen-temen Begitu Terus disini Cara isi pulang OVO Dan cara Daftarnya juga mudah banget temen-temen Pertama Pertama kalau pendaftar Pendaftarannya Kalian bisa Download aja Aplikasinya di playstore Atau kalian bisa Datang ke mall Biasanya sudah ada SPG-SPG Mbak-mbak di sana Yang bantuin kalian Di start sparnya OVO OVO sendiri bekerja sama Kalau nggak salah ini sama Lippo Mall Kalian bisa cari di semua Lippo Lippo Mall Dan disini OVO biasanya digunakan Yaitu OVO Cash OVO Cash ini untuk yang Bayar ya temen-temen Kalian bisa top up Itu maksudnya ke OVO Cash Setiap kalian transaksi Memang pakai OVO Cash Kalian bakal dapat Yaitu OVO Point OVO Point sendiri itu Adalah Royalty Rewards Buat kalian yang sudah Melakukan transaksi Dengan menggunakan OVO Cash Dan OVO Point sendiri Bisa digunakan lagi temen-temen Bisa kalian buat belajar Buat Make Grab Dan lain sebagainya Nah Kalian sudah tahu kan Apa itu OVO OVO Point Dan OVO Cash Kali ini Kalau dia mau Masuk di sesi Yaitu Keuntungannya Sebelum Kalau dia jelasin tentang kekurangannya Kalau dia bakal jelasin tentang keuntungannya 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 OVO sendiri Banyak banget Pertama Dia Udah Bekerja sama Dengan beberapa Tupu Kalau kita Bayar Pakai OVO Kalian bisa dapat cashback Atau potongan harga Yang kedua Kalian Mempermudah kalian Untuk Pembayaran Kalian gak usah Bingung Ngitung duit Apanya Habisnya berapa juta Ngitung-ngitung duit gitu Susah kan Lama Ngabisin waktu Kalian cukup Ngasih nomor kalian Atau disitu Sudah ada barcode nya Kalian bisa barcode aja Di aplikasi info kalian Itu cepet banget kan Sudah smart Yang ketiga Banyak promo Banyak promo hingga 1 rupiah Biasanya di Grab Grab ini Ngasih promo Bayar pakai OVO Hanya 1 rupiah Jauh deket Itu 1 rupiah Itu Menguntungkan buat Kita Ya Kalau dia suka banget tuh Makanya kalau dia pakai OVO Yang ketiga Bayar parkir Bayar parkir Sekarang di mall Gak usah hantri Tinggal kalian Scan aja Disitu Kalian barcode Kalian udah bisa Bayar parkir Dan Ada tempat parkirnya sendiri Kayak Tempat luarnya tuh Khusus OVO Kalian tinggal Scan aja Itu kalian udah keluar gitu Tanpa harus Nungguin masnya Ngetik apa Ngetik apa Jadi Memudahkan waktu Kalau ada parkir ya kan Terus Yang ketiga Eh Yang ketiga Yang kelima Kalian bisa Transfer Ke semua bank Tanpa biaya admin Itu Ya Transfer Transfer Kalian bisa ke BCA Kemana pun gitu Terus Contoh ya Contohnya Dia sudah bekerja sama Dengan apa aja Itu bisa Kalian lihat Biasanya Ada di promo-promonya Di handphone Di aplikasinya Itu banyak banget Contohnya tuh seperti Grab Tokopedia Tokopedia tuh Banyak banget cashbacknya Kalian kalau beli online Kalian kalau beli online Di Tokopedia Dan selalu dapet cashback Kalau kita bayar Terus Ramayana Ramayana juga Ngasih cashback Lumayan kan Dapet Ovo Point Ovo Point bisa ditukar lagi Semuanya yang kalian dapetin itu Pasti ada kekurangannya guys Kelebihan tuh pasti ada kekurangannya Kekurangannya Dari Ovo Ovo Point Itu hanya berlaku 18 bulan Jadi Kalau kalian gak pake 18 bulan Itu berpon hamus Terus Untuk transaksi bank Transfer bank Itu hanya bisa Kalau gak salah nih ya Kalau dia Bajak tuh hanya 10 kali 10 kali transaksi Itu yang bebas biaya admin Selanjutnya Bakal kena admin Tapi kalau dia belum Sampai limit 10 hitung Ya Jadi kalau dia belum tahu Berapa Kena adminnya Jika kita transfer Lebih dari 10 kali transfer Ke bank lain Terus Yang ketiga nih Ini banyak banget keluhan Dari Bukan Claudia aja Kalau dia pernah ngalamin Kalau dia pernah top up Walaupun top up nya itu mudah banget Bisa di bank Bisa di tempat-tempat Mal-mal itu Atau di Sudah banyak banget menyediakan Cara top up Dikret gitu bisa Tapi ini top up nya Sering banget Itu ngalamin gangguan Udah kita top up 50 ribu Atau gak berapapun Terus serah kalian Itu gak masuk guys Tidak masuk ke OvoCash Dan katanya Tulisanya tuh emang lagi ada gangguan Tapi tuh Bener-bener Merugikan kita gitu loh Apalagi kalau kita Lagi ada promo apa Terus kita mau transaksi Kurang Kita mau masukin ke OvoCash nya Terus kalau ada main times gitu ya Mereka gak bilangin Serius nih Bukan aku aja ya Aku udah cek di Di Instagram Terus di Ovo nya Terus di webnya gitu Barangkali kalau main times tuh Ada pemberitahuan Sehari sebelumnya Misalnya nih Jangankan gitu Di game aja Kita bakalan dapetin Tanggal ini Jam ini Sampai jam ini Dan mereka gak ngasih pemberitahuan Gitu Jadi Selain ada kelebihan Juga ada kekurangannya Ovo itu Tapi overall Oh Claudia suka sih pakai Ovo Memudahin banget Ya Buat kalian yang bingung Caranya Top up Nanti Claudia bakalan kasih cara top up Untuk edisi selanjutnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di bawah ini Kalian mau tahu caranya Gakar juga Kalian boleh komen Nanti Claudia bikin video selanjutnya Oke teman-teman Terima kasih udah Subscribe Claudia Dan jangan lupa like Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di share Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat berbulan kuasa Bye 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 bye